Renungan Pagi Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu Tetapi pada waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja Sebab memang bukan musim buah arah Maka katanya kepada pohon itu Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Dan murid-muridnya pun mendengarnya Saudara yang terkasih Peristiwa dalam perikop yang sudah kita baca ini terlihat berbeda dari biasanya Karena biasanya Yesus kesehariannya terlihat penuh kasih Pijaksana dan sabar Tetapi kali ini dalam peristiwa ini dia terlihat lebih emosional Dia marah karena tidak mendapatkan buah arah untuk mengisi perutnya yang lapar Padahal penulis Injil Markus mencatat bahwa pada saat itu bukan musim berbuah Dengan kata lain belum saatnya bagi pohon arah itu untuk berbuah Tadi kita sudah baca di ayat 13 Nah saudara apakah tindakan Yesus ini dapat dibenarkan? Saudara memang benar bahwa pada saat itu pohon arah mulai bersemi daunnya pada bulan Maret Dan akan menghasilkan buah yang matang di bulan Juni Sehingga wajar jika pada saat itu Yesus tidak mendapati buah untuk memenuhi rasa laparnya Tapi tindakan Yesus dalam mengutuk pohon arah tidak dapat disalahkan Karena pada saat Yesus mendekati pohon itu Untung buah yang kecil saja tidak didapatinya ada di pohon tersebut Sehingga dapat dikatakan bahwa pohon arah ini gagal menjadi tanaman yang produktif Nah jika demikian apa gunanya dipertahankan lagi selain dikutuk Itu tadi kita baca di ayat 14 Pohon arah yang berdaun lebat tetapi tidak menghasilkan buah ini Dipakai Yesus untuk menggambarkan keadaan umat Israel sebagai umat pilihan Allah Secara kuantitas umat Israel memang bertumbuh besar Baik dalam pengetahuan agama dan rutinitas keagamaan Tetapi secara kualitas mereka tidak menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan mereka Saudara hal ini sama dengan kehidupan sebagian orang percaya Yang tidak menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidupnya Buah kebenaran bukan ditunjukkan melalui banyaknya keterlibatan kita dalam aktivitas kerohanian atau pelayanan Tetapi melalui tindakan dan perilaku kita sehari-hari Saudara mari kita berusaha untuk menghasilkan buah-buah kebenaran melalui sikap dan perkataan kita setiap hari Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar Saudara bagaimanakah kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara seperti orang Israel yang hanya bertumbuh dalam pengetahuan dan rutinitas keagamaan Tapi belum menghasilkan buah kebenaran? Jika iya maka marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut Mari berdoa agar Allah mengubahkan hidup saudara Sehingga dapat menghasilkan buah-buah kebenaran melalui kehidupan saudara setiap hari Terima kasih telah menonton! Demikian renungan kita, mari kita berdoa Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Kami bersyukur jika Tuhan sudah melindungi tidur malam kami Dan pagi hari ini kami dapat kembali bangun dengan tubuh dan keadaan yang baik Tuhan kami bersyukur juga untuk firman yang sudah kami renungkan Yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus berusaha untuk terus menghasilkan buah-buah kebenaran Melalui tindakan dan perkataan kami setiap hari Ya Rok Kudus tolong kami untuk melakukan firmanmu ini dalam kehidupan kami setiap hari Sehingga hidup kami dapat memberikan dampak yang baik untuk banyak orang Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa Haleluya, amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi